Kedatangan Wakapolda Kaltim, Brigjenpol Endaryoko beserta Komisi 1 DPRD Kaltim meninjau langsung lahan bekas tambang milik PT Multiharapan Utama seluas 428 hektare untuk membangun sekolah polisi negara di Kukar. Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim mengatakan kapasitas SPN di Balikpapan sangat terbatas dengan wilayah Kaltim yang luas. Yang ada di Jonggon, wilayah Jonggon sini. Kegiatan operasionalnya sudah tidak lagi setau saya. Kita harap supaya jelas, clear dulu statusnya semua dan kita juga nanti konsultasi ke Mendagri supaya dalam hal ini kita tidak menyalai aturan. Sementara itu, Wakapolda Kaltim, Brigjenpolis Endaryoko menuturkan lokasi pembangunan SPN di Kukara sangat strategis dan representatif serta ditunjang sarana infrastruktur yang memadai. Menurutnya, kawasan tersebut sangat terpotensi untuk pengembangan kota ke depannya. Ia juga berharap masalah lahan bisa segera dituntaskan terutama pelepasan tanah dari Kementerian ESDM. Karena kita di sini juga satu kompartemen satuan, jadi kan kita ada batalion-batalion. Mungkin di sini satu batalion bisa ditempatkan di Kukar ini. Biaya yang dibutuhkan guna pembangun SPN yakni 1,2 triliun rupiah dan dana tersebut disepakati berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kaltim dan Kukar. Pembangunan sekolah polisi negara ini akan dilakukan di Dusun Margahayu, Desa Jonggon, Kecamatan Lokulu, Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi memberitakan.